Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap selalu dimudahkan segala urusannya dan digabulkan semua hajatnya oke teman-teman kali ini saya akan membahas salah satu saham yang ada di aplikasi ajaib teman-teman saham tersebut adalah Antam atau aneka tambang TBK ini saham yang dimana sedang mengalami downtrend teman-teman sejak beberapa bulan kebelakang tapi sebelum lanjut disclaimer ya teman-teman video ini bukan video ajakan untuk membeli melainkan video sharing ataupun berbagi karena disini memang saya sendiri juga investasi di saham Antam teman-teman bahkan saya sendiri disini sudah mengalami minus ya teman-teman nah bisa kalian lihat disini minus saya itu kurang lebih 160 ribu rupiah atau minus 16,75% nah saham ini saya beli dengan AFG Don teman-teman yang dimana saya cicil lotnya bahkan saya tadi ngantri untuk hari ini ya teman-teman di harga Rp 1,590 disini baru aja keterangannya match untuk saham ini sebenarnya dari awal pertama saya investasi ya walaupunnya belum lama ya teman-teman itu harganya cenderung terus turun teman-teman disini saya memiliki lot 5 atau 5 lot ya teman-teman yang mana saya sistemnya membeli saham ini dengan cara dicicil dimulai dari 7 Juni yang dimana ini mungkin harganya dipucuk ya teman-teman yaitu Rp 2.470 di saat saya membeli ini harganya cenderung naik ya sampai Rp 2.500 kemudian langsung turun drastis lanjut lagi di tanggal 24 Juni saya nyicil lagi di harga bawah karena memang harganya lagi turun waktu itu saya dapat harga di Rp 1.990 atau ketika dibeli dengan 1 lot itu harganya Rp 199.000 setelah saya beli memang agak naik sedikit nyata dan faktanya turun lagi teman-teman tanggal 5 Juli ini saya nyicil lagi satu lot lagi yaitu dengan harga dimana waktu itu Rp 1.780 atau Rp 178.000 kemudian selang 3 hari ya turun lagi teman-teman ya disini sampai di harga Rp 1.720 saya cicil lagi dan hari ini tanggal 15 Juli saya mencoba nyicil sebenarnya kemarin itu sudah sampai di harga Rp 1.600 ya teman-teman di harga Rp 1.650 tadinya saya mau masuk cuman karena keburu sore jadi pasarnya sudah tutup ya teman-teman jadi saya di pagi hari ini di kisaran jam 10 pagi itu harganya ada di Rp 1.600 cuman saya ngantri di Rp 1.590 dan akhirnya mecet juga jadi sistemnya itu saya cicil ya teman-teman saya mempunyai modal mungkin ada Rp 1.000 kemudian saya cicil ketika saya cicil disini saya mendapatkan harga rata-rata atau FG donnya itu Rp 1.910 lumayan lah jadi untuk menghindari minus yang sangat besar kalau seandainya mungkin saya punya modal Rp 1.000 ketika saya all in saya beli semua waktu itu di harga pucuk Rp 2.470 mungkin minusnya juga lumayan gede teman-teman lalu bagaimana setelah Antam saya beli di harga Rp 1.590 apakah dia bakal naik lagi teman-teman ke atas atau sebaliknya dilihat aja disini dari grafiknya Antam itu sedang mengalami downtrend teman-teman nah itu tadi saya bilang bahwasannya harga supportnya itu sekitar di Rp 1.700 sebenarnya ketika dia sudah downtrend di harga support yaitu Rp 1.700 ya seharusnya ada harapan untuk naik tapi ini malah jebol sampai bawah kenapa saya masuk di Antam karena menurut saya fundamentalnya bagus berarti kalau kayak gitu saham Antam kedepannya bakal naik ya bang saya tidak jawab ya karena saya sendiri juga tidak mau mengecewakannya teman-teman kalau saya bilang iya tiba-tiba nanti kedepannya Antam ini bukannya naik malah turun nanti kalian malah menyalahkan saya gimana sih bang katanya bakal naik setelah saya beli kok malah turun itu alasan kenapa di video ini saya tidak mengajak kalian untuk membeli ini hanya sekedar share dan edukasi ya teman-teman jadi kalau sistem dari saya itu yang dimana saya selalu menyicil atau AFJ down ya teman-teman karena ya tadi itu ini salah satu antisipasi jadi kita bisa cicil saham tersebut di saat sedang turun ya kalian juga tadi lihat sendiri bahwasannya yang dimana harga pertama saya beli itu di 2400 ya teman-teman 70 yang dimana seharusnya disini harganya yaitu 2470 namun karena saya sistemnya AFJ down yang dimana beli di saat turun lagi kemudian turun lagi kita serong lagi disini jadi AFJ nya yaitu 1910 dan bisa kalian lihat disini setelah saya beli di harga 1950 dia masih tetap cenderung turun teman-teman ya kalau sampai turun lagi sampai harga 1400 kemungkinan saya akan cicil lagi teman-teman walaupun saldonya kurang ya nanti kita top up lagi kita bisa cek di bagian analisa analisa yang tersedia di aplikasi ajaibnya teman-teman kita klik bagian antam kemudian untuk beritanya disini kita bisa lihat ya turun goceng emas antam paling mahal dijual yaitu 902,6 juta ini ada berita-berita tentang antam yang harga emas antam hari ini turun lagi jadi 962 per gram teman-teman broker sumari ini memang sekarang sudah dihapus teman-teman selama pasar itu dibuka maksudnya tapi kalau seandainya kita ingin melihat di kemarin itu baru bisa oke kita klik netnya kita aktifkan nah bisa kalau lihat disini antara yang pembeli disini ada 535 ribu lot kemudian disini 700 teman-teman ya 726 ribu lot yang dijual ini ini pasar seperti kalau seandainya kita jualan lebih banyak yang jualan ketimbang yang beli kalau seandainya pasar banyak barangnya tapi tidak ada yang beli ya jelas cenderung barang tersebut pasti harganya murah atau harganya sedang turun teman-teman kemudian kita bisa pindah ke bagian teknikal disini kesimpulan untuk trading jangka menengah 71% jual kesimpulan diambil berdasarkan 14 indikator teknikal berbeda baca selengkapnya di bawah jadi kalau seandainya kita melihat dari 14 indikator teknikal itu menyarankan jual teman-teman MA10 atau moving after day itu bahasa inggrisnya saya juga tidak tahu ya teman-teman dari MA10 itu di harga 1724 jual kemudian MA20 1846 jual kemudian MA50 21 atau 2196 itu jual jadi kebanyakan disini bisa kalian lihat keterangannya jual ini dari 14 indikator tapi namanya juga kan kesimpulan disini ada keterang kesimpulan diambil berdasarkan 14 indikator teknikal berbeda tetap semua keputusan ada di kalian kemudian kita bisa klik bagian finansial nah ini di bagian tahunan kemudian kita pilih bisa tahun 2020 atau 2019 ya teman-teman dari tahun ke tahun untuk net income nya itu atau pendapatannya terus naik teman-teman lumayan ya ini aja 1,15 tahun 2020 kemudian 2021 ada 1,86 triliun kemudian analisa ini bisa kita skip aja teman-teman kita bisa lihat laporan keuangan untuk laporan keuang kalian bisa cek aja di bagian google atau di idx kemudian untuk profilnya jadi alasan saya kenapa investasi diantam ya karena memang tahu sendiri menurut saya emas itu penjualannya tidak ada matinya teman-teman tapi itu balik lagi ke kalian sendiri kalau kalian mau investasi yang lain silahkan kalau untuk antam sekarang itu lagi downtrend atau lagi sedang minus dan sekian saja video dari saya tentang informasi saham antam di aplikasi ajaib mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati